Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya, Kakak Aris. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan kata dengan menggunakan histogram, polygon, dan o'gif. Oke, di sini, kakak sudah mempunyai sebuah abel distribusi frekuensi, abel distribusi frekuensi yang kita sudah belajarin pada video sebelumnya. Di sini ada yang terpanggung lagi adalah frekuensi, oke. Kita coba menggunakan yang pertama, histogram. Untuk menjajikan kata dalam bentuk histogram ini, langkah yang pertama adalah, atau yang paling pertama yang kita lakukan adalah menentukan XI. XI atau nilai dena. Cari XI. XI ini kita koreal dari interval nilai. Cara mudahnya adalah kita laring jumlahkan 31 ditambah 40, 60, 62. Nanti kalau dilihatkan, kita dapat di sini yang pertama, 35,5. Yang titik terdapat, 45,5. Lalu yang ini, 55,5. Yang ini, 55,5. Yang ini, 75,5. Dan yang berakhir, 95,5. Oke, setelah tamper oleh XI-nya, baru kita bawa XI ini, atau kita sejikan XI ini, ke dalam koronan kardesius seperti ini. Jadi saya sudah siapkan koronan kardesius-nya, dengan nilai tengahnya dari interval yang sudah kita buat tadi. Yang ini, saya sudah siapkan, yang tarik 25,5. Kita dilihat kan, 105,5. Itu nanti kita gunakan ketika kita menentukan polikon. Menentukan polikon, atau jika kita akan gunakan polikon ini. Dan di situ karonan polikon itu ada rumunannya. Oke. Oke, kita lanjut. Setelah kita menentukan XI-nya, atau nilai dena dena. Yang berikutnya, kita tentukan juga, patas atas dan patas semuanya. Nah, di sini, untuk kita tanya pertama, 31-40, patas bawahnya di sini. Kita klik langsung saja. Tulis, patas bawah. Dan ini, patas atas. Nah, ini patas bawahnya, 30,5. Yang pertama, ini 30,5. Lalu, patas atasnya, 40,5. Oke. Kita berikutnya. Yang kedua, kita lihat yang kedua. 40,5. Patas atasnya, 50,5. Berikutnya, sampai yang terakhir nanti. 90 sampai 100. Oke. Sepertinya, dari. Ini patas bawahnya, patas terasnya. Dan untuk mencari, patas terasnya, patas bawah, yang patas bawahnya, tinggal kurangi 0,5. 31 dikurangi dengan 0,5. Lalu, patas atasnya, 40 ditambah dengan 0,5. Bisa? Yang pertama, untuk patas bawahnya, 31 dikurangi dengan 0,5. Untuk patas bawahnya, dan patas atasnya, 40 ditambah dengan 0,5. Oke. Kita akan langsung seperti itu. Bisa? Oke. Setelah terdapat, ini terakhir nantinya, satu, patas bawah, dan atasnya. Berikutnya, kita saksikan, patah terakhir nantinya, di dalam koordinat kardesius. Seperti ini. Ini terakhir nantinya, ini. Saya ditambah. Ini terakhir nantinya, di dalam koordinat kardesius, di dalam koordinat kardesius, di dalam koordinat kardesius. Ini terakhir nantinya, 30,5. Lalu, yang ini. Ini terakhir nantinya, 30,5. Ini terakhir nantinya, 45,5. Yang ini, ya, di dalam koordinat kardesius. Yang ini, patas bawah, untuk titik dengar, 35,5. Lalu, 40,5 ini, ini patas atas 35,5. Dan, patas bawah, 45,5. Yang ini, patas bawah, untuk titik dengar, dan seterusnya, di dalam koordinat kardesius. Satu yang terakhir, satu, semua. Oke. Cuma, jangan pebaran, setengahnya, bahas padahal-ahal, dan setengah, tersedia, di dalam koordinat kardesius. Yang pertama, untuk interval 31,30-40. Frekuasinya 40-an2. Satu yang di2. Sampai, tersedia. Sampai, tersedia. Sampai, tersedia. Sampai, tersedia. Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton terima menonton